Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, salam om sosial, nama budaya, selamat kembali. Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan hingga saat ini belum ada temuan hoaks terkait pemilu 2024 yang meresahkan dan melanggar hukum. Hal tersebut diungkapkan Menteri Kominfo Budi Aris Tiadi dalam konferensi pers di Jakarta Jumat 19 Januari. Menkominfo mengatakan, sejauh ini penindakan maksimal oleh pihaknya terhadap hoaks terkait pemilu 2024, berakhir dengan pemutusan konten di mana ia merinci hoaks yang ditemukan selama Januari 2023 hingga Januari 2024 sebanyak 201 berita bohong yang menyangkut pemilu 2024. Kalau dari data perbandingan dengan 2019, hoaks-hoaksnya lebih landai. Tetap ada tapi lebih landai dibanding 2019. Karena itulah kami menghimbau kepada masyarakat, ayo kampanye yang cerdas, tonjolin pasangan masing-masing, nggak usah bikin fitnah dan kegaduhan yang jauh dari fakta. Budi menambahkan jika nantinya hoaks yang ditemukan memenuhi ketentuan pelanggaran hukum, maka kepolisian akan memproses kasus tersebut. Selain itu, Kementerian Kominfo secara konsisten melakukan penanganan dengan cara menerima laporan hoaks, mengidentifikasi, dan melakukan pemutusan akses ke konten terkait. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.